Wilayah DIA berpotensi dilandah hujan lebar disertai angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Perakhiraan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta Warjono mengidentifikasi adanya badai tropis Angre di Samudera Hindia Barat Daya Bengkulu dan tekanan rendah di Australia. Ini menghasilkan pola angin baratan yang mendominasi wilayah Jawa pada umumnya dan DIA pada khususnya. Potensi yang akan muncul adalah adanya angin yang bertiup dari arah Barat Daya menuju barat laut dengan kecepatan berkisar 20 hingga 40 km per jam. Warjono menuturkan analisa terkini aktivitas MGO berada di kuadran 4 didukung adanya pertemuan arus angin di wilayah Jawa. Di sisi lain hasil analisis terkini dari proko vertikal kelembapak udara di wilayah DIA juga kendering basah. Hal ini menyebabkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah DIA bagian utara hingga tengah pada siang dan malam hari. Atas dasar itulah, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta memperkirakan bahwa wilayah DIA berpotensi dikuyur hujan lebat pada periode tanggal 17 Januari sampai 19 Januari. Pada 17 Januari potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di kota Yogyakarta, Sleman, Kulonprogo, dan Bantul bagian utara. Kemudian pada 18 Januari potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan akan mengguyur Sleman, Kulonprogo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Lalu 19 Januari potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Sleman, Kulonprogo bagian utara, Tengah, dan Gunung Kidul bagian utara. Pihaknya mengimbau masyarakat agar waspadai karena potensi hujan sedang hingga lebat ini bisa disertai petir dan angin kencang. Sementara puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari mendatang.